Halo guys, kali ini Pekom Lodabilitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Yang ini pesanan dari kota Tangerang, Provinsi Banten Memesan 1 biji IC 8MB 3V yang diisi dengan BIOS Laptop ASUS X441N Dengan kode bot mainbotnya X441NC-Main-Bot-Ref2.2 Untuk alat yang perlu dipersiapkan, yang pertama tentunya adalah alat flash Untuk alat flash programmernya, ini menggunakan RT809H Universal Programmer Dan selanjutnya disini juga disiapkan IC BIOS Ini adalah IC 8MB 1.8V Dan selanjutnya disini juga disiapkan sebuah soket adapter SOP 8 200ml Bila membutuhkan soket adapter yang seperti ini juga tersedia di Pekom Lodabilitar Dan selanjutnya untuk IC-nya ini langsung saja dipasang di adapter Lalu untuk posisi pin 1 disini dikasih tanda titik putih Agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1 Sekarang menuju ke komputer Di sini menuju ke software dari alat flash Pertama klik Smart Identify Smart ID IC SPI Flash tipe 25 tegangan 1.8V Oke Langsung mendeteksi IC secara otomatis Selanjutnya klik Open Di sini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik Pekom Lodabilitar melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik Dan untuk saat ini yang diisi adalah BIOS Laptop Selanjutnya sekarang menuju ke pojok kanan atas Di sini tempat pencarian Di sini bisa langsung diketik saja IC441N Oke ini dia filenya Klik dua kali Masuk terbaca oleh alat flash Selanjutnya klik Read Untuk prosesnya ini yang pertama adalah Mendeteksi pin kontak atau jalur pada masing-masing kaki ICnya Itu dideteksi semuanya satu persatu Setelah semuanya terdeteksi oke Lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari ICnya Setelah oke lalu berlanjut menuju ke proses menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi Itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu Dan dipastikan bahwa IC tersebut sudah benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah Agar awet ICnya dan awet file BIOSnya Setelah itu menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah Menulis data file BIOS yang dari komputer melalui alat flash ditulis ke dalam ICnya Dan setelah selesai dari proses menulis Lalu langsung berlanjut menuju ke proses verifikasi Jadi data yang sudah ditulis di dalam ICnya itu tadi Diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai atau tidak Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai Di sini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses Dan untuk proses ini tadi memakan waktu 54 detik Ini untuk proses pengisian ICnya sudah selesai Dan ICnya ini sudah siap untuk dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di kota Tangerang Provinsi Banten Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke P.com Lodoyo Blitar Bisa memesan melalui WA Ataupun bisa juga melalui marketplace P.com Lodoyo Blitar Yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia dan Bukalapak Untuk tinggal cari saja nama tokonya P.com Lodoyo Blitar Selanjutnya untuk nomor WA dan link marketplace Itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di Youtube Sebelum membeli silahkan bisa bertanya dulu Bisa kirim cat atau kirim inbox Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel P.com Lodoyo Blitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari P.com Lodoyo Blitar Sekian, terima kasih Thank you, thank you Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!